selamat menikmati pres hadir disini dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi bawah selu Jakarta Pusat nanti jam ini beliau hadir ya, intinya kami mau mendengar apa yang ingin diklarifikasi oleh bawah selu Jakarta Pusat, sekaligus juga kami ingin mengklarifikasi, nah ini juga kami diminta klarifikasi kami juga akan mengklarifikasi apakah ya hal ihwal atau perkara yang dijadikan dasar untuk mengundang Mas Gibran ini sama dengan yang sudah diputus oleh bawah selu RI kalau sama kan berarti namanya nebis in idem tentu gak bisa di ini tapi makanya sebagai warga negara yang tak hukum ya, Mas Gibran berkeras untuk hadir hari ini, ya kami sebagai tim mendampingi dan ini datang lebih awal untuk berkomunikasi lebih dahulu Bang, tapi TKN merasa bahwa ini terlalu mengadang-adang gak sih Bang laporannya? ya, bukan laporan ya, itu dia ya, temuan temuan ya, yang kami rasakan ya dan menempatkan masyarakat ada apa lagi ya apakah ada indikasi ya, apakah ada kemungkinan teman-teman ada oknum disini yang bermain politik gitu ya, ingin menyudutkan dan lain sebagainya tapi kami berasa angka baik ya, kita lihat dulu kita ketemu dulu ya kemarin informasinya ini bukan terkait peraturan pemilu tapi terkait pergub hal yang bebas sebenarnya bermotor ya, kalau pergub ya, 12 tahun 2016 saya gak ngerti apakah ini kantor Satpol PP ya kan apa kewenangan ini apa kewenangan dari Bawaslu, Suwabensi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Administrasi Oke ya Terima kasih Bang Terima kasih Bang Sudah? Sudah Terima kasih banyak Oke, selalu aja Terima kasih banyak 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 Terima kasih. Terima kasih.